Meski waktu belum menunjukkan jam tutup, namun terlihat pintu gerbang pusat belanja serta olahraga terkunci rapat. Pusat perbelanjaan yang berada di desa klitik kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi tertutup untuk umum sampai batas yang tidak ditentukan, disebabkan robonya hampir seluruh atap atau pelafon yang terbuat dari kayu. Kejadian tersebut membuat aparat kepolisian setempat mendatangi tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan penyebab robonya atap tersebut. Namun tidak satupun karyawan yang bisa dimintai keterangan. Manager supermarket memilih bungkam saat dikonfirmasi kejadian tersebut melalui telpon. Diduga robonya atap supermarket disebabkan tidak adanya perawatan bangunan tersebut. Beruntung, dalam kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa, karena semua karyawan maupun pengunjung berhasil menyelamatkan diri dari robonya atap supermarket. Dari Kabupaten Ngawi, Yoni Setioramawanto melaporkan.